Aturan Bilangan Pembagi Pemilih dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk menentukan jumlah kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah Pemekaran dipersoalkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, Partai Amanat Nasional PAN, dan dua orang caleg Partai Persatuan Pembangunan P3, daerah pemilihan Kabupaten Mura Enim Sumatera Selatan. Dalam sudang pendahuluan untuk pemeriksa permohonan pemohon Senin 26 Januari 2015 yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, para pemohon melalui kuasa hukumnya Ahmad Irawan mengatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusional para pemohon. Karena berdasar ketentuan itu, pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran didasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih Daerah Induk. Menurut pemohon, hal itu menyebabkan pemohon berpotensi kehilangan kursi anggota DPRD karena Bilangan Pembagi Pemilih yang diberlakukan tetap sama, karena jumlah kursi di DPRD daerah pemekaran sama dengan Kabupaten Induk. Dalam argumentasi pemohon juga menyandingkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan beberapa Undang-Undang lain. Yang menyatakan bahwa daerah pemekaran dapat memiliki diapil dengan Bilangan Pembagi Pemilih sendiri jika dibentuk 12 bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan. Pemohon mengungkapkan bahwa Kabupaten Pali di Sumatera Selatan sebagai daerah pemekaran Kabupaten Moraenim dibentuk 15 bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan, sehingga seharusnya DPRD Kabupaten Pali memiliki diapil dan Bilangan Pembagi Pemilih sendiri. Dalam argumentasinya pemohon berpandangan, meski jumlah kursi DPRD di daerah pemekaran sama dengan daerah Induk, namun jumlah penduduknya berbeda. Hal itulah yang dinilai pemohon dapat menyebabkan berkurangnya jumlah peradaan kursi bagi mereka. Dengan alasan itu, pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan konstitusi. Terhadap permohonan pemohon, Majelis Hakim Konstitusi mengingatkan dan memberikan nasihat agar pemohon memperjelas dan mempertajam kembali argumentasi dalam permohonan. Hakim Konstitusi Idewa Gede Paraguna juga mengingatkan apa yang dituangkan oleh pemohon dalam permohonan lebih banyak mempermasalahkan implementasi norma dalam undang-undang. Irawan menjelaskan ketidaklengkapan itu akibat dari masalah internal yang sedang terjadi pada dua partai itu. Ilham Miradi, Agus Warna, MKTV News, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!